Saya membuka dari berita tahun 1999 di Youtube, Pak Piranto sendiri menyatakan Prabowo tidak terlibat. Kedua, kemudian Kepres sendiri, Kepres nomor 62 garing apri garing 1998 yang ditandatangani oleh Presiden B.J. Habibie memberhentikan dengan hormat kepada Prabowo yang mana di dasarnya adalah usulan dari menangkan panggap yaitu Pak Piranto sendiri. Terus Surat Sekretaris Negara Republik Indonesia pada September 1999 kepada Komnas HAM yang isinya menyatakan Prabowo tidak terbukti dalam kerusuhan tahun 1998. Kemudian putusan pidana nomor PUT 25-16 garing K, strip AD garing MMT, strip 2 Romawi garing 4 Romawi garing 1999 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Militer yang salah satu amarnya menyatakan beberapa orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan aktivis politik sesuai dengan pasal 333 KUHP. Pernyataan Elsa Sarif bukan berarti dirinya pindah partai. Sampai hari ini Elsa Sarif masih sebagai salah satu ketua DPP Hanura. Langkah ini dibuat Elsa Sarif sebagai bentuk kepedulian dirinya terhadap citra dari partai Hanura yang ia dirikan bersama Piranto. Salah satu pendiri partai Hanura, Elsa Sarif mengaku kecewa terkait pernyataan ketua umum partai Hanura Piranto tentang Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurut Elsa, apa yang disampaikan Piranto tidak sesuai fakta. Untuk kesekian kalinya tanggapan terkait pernyataan Piranto tentang DKP dan status pemenjatan Prabowo bermunculan dari pihak Prabowo Hatta. Meski Elsa merupakan salah satu pendiri Hanura, namun ia tetap menyesalkan keterangan Piranto karena jika seseorang dinyatakan dipecat dari jabatannya, seharusnya sudah ada keputusan pengadilan. Namun dalam kasus ini Prabowo tidak pernah masuk ke proses pengadilan dan disidangkan di mahkamah militer. Bahkan ketika mendampingi Megawati pada pemilu 2009, isu ini tidak pernah diangkat ke publik. Saya prihatin dan sangat menjaga agar Bapak Piranto sebagai Bapak Partai Hanura jangan sampai ditekan oleh kualisi untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar dengan menjatuhkan nama baik Prabowo. Di mana tindakannya tanpa sepengetahuan apalagi perintah atasan. Pada saat itu atasan dari tim mawar ini adalah kolonel Hairawan. Di atasnya kolonel Hairawan yaitu Dan Kopassus adalah mayor jenderal Muhdi PR. Sedangkan Prabowo Subianto adalah pangkos krat. Sehingga secara hirarki langsung itu tidak ada. Tidak ada langsung terhadap tim mawar ini. Sedangkan hubungan langsung hirarkinya yaitu kolonel Hairawan. Dan taktanya kolonel Hairawan dapat menjalankan karirnya di tadi sampai bintang 2. Jadi artinya apa? Bahwa atasannya itu tidak terlibat apalagi Prabowo Subianto terlalu jauh untuk mengaitkan beliau ini kepada perbuatan tim mawar ini. Dan saya tidak mau Pak Wiranto terberjebak dalam hal-hal ini. Mengikuti para pihak lain yang melakukan bully kepada Pak Prabowo. Ibu yang sudah cukup dekat dengan Pak Wiranto. Apa yang membuat Pak Wiranto terjebak untuk hal seperti ini, Bu? Saya kurang begitu tahu ya. Belakang yang ini memang sama-sama sibuk. Dan saya juga tidak masuk dalam tim suksesnya Jokowi. Tetapi saya tetap patuh dengan perintahnya Pak Wiranto yaitu saya ikut relawan dari Jokowi. Saya tidak pernah melanggar aturan-aturan patehanlah. Tetapi hal-hal yang menggugah hati nurani saya, hal-hal yang melanggar kebenaran, saya harus wajib sebagai seorang advokat meluruskan itu. Baik. Terima kasih atas waktu dan informasi.